Yang pemirsa liburan akhir tahun yang kerap diisi dengan momen mendaki gunung hingga camping, menjadi berkah tersendiri bagi sejumlah toko perlengkapan outdoor. Salah satunya yakni distro Ager yang berada di Teho, Kota Jambi. Pada penghujung tahun 2018 ini, penjualan produk Ager meningkat hingga 20%. Akhir tahun menjadi momen menyapa para customer dengan beragam diskon. Salah satunya yakni toko perlengkapan outdoor Ager yang merupakan produk dalam negeri. Pada penghujung tahun 2018, distro Ager memberikan promo year and sale hingga 50%. Dengan suguhan promo akhir tahun, tak hayal masyarakat terhipnotis sehingga produk kategori penjualan slow moving pun seketika ludes. Dan tidak sedikit, sejumlah produk Ager kembali di order dengan penambahan jumlah. Year and sale hingga 50% merupakan promo untuk jenis produk tas day-pack, keril, jaket, kemeja, dan sepatu. Jika dibandingkan pada tahun 2017 lalu, jumlah pembeli pada tahun 2018 mengalami peningkatan hingga 20%. Terdiri dari pembeli dalam kota maupun luar Kota Jambi. Pemilik distro Ager di Kota Jambi, Iis Purnama mengatakan, minat masyarakat pada penghujung tahun 2018 sangat baik dan meningkat. Baik untuk pembelian produk harian seperti sandal, kacamata, dan jam tangan, maupun produk momen liburan yakni perlengkapan outdoor untuk mendaki gunung maupun camping. Diskon up to 50%, dari 5% sampai 50%. Itu untuk jenis produk yang gimana? Tas, garment, jaket, sepatu juga ada. Itu untuk peminatnya sendiri di akhir tahun ini gimana, Pak? Sangat bagus, responnya bagus. Ada yang buat Natal juga, ke tahun buat tahun baru juga, yang buat hiking, naik gunung juga. Salah seorang pembeli produk Ager, Agus mengatakan, dirinya merasa tertarik dengan produk Ager, dengan penawaran kualitas yang baik, serta perbahan asli dan awet dipakai. Karena kualitasnya bagus, tahan lama gitu ya. Bapak sudah biasa ya membeli produk Ager-nya atau gimana? Sudah biasa. Sudah biasa? Sudah biasa. Kalau dibandingkan produk-produk lain, menurutmu, Pak, gimana, Pak? Lebih bagus ini. Kalau untuk harganya, di akhir tahun ini gimana menurut Pak? Ya, lumayan terjangkau lah. Iya, terjangkau. Iya. Itu Rizky Ejek TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.